Mengawali informasi yang pertama. Pembalap Estonia Oscar Nisa dari Ferry Quick Panda Podium Mongolia juara etapa 3 Tour de Banyuang Ijen 2024 dengan catatan waktu 3 jam 48 menit 54 detik. Oscar mengalahkan dua pembalap Indonesia, Mu'imam Arifin dari Nusantara Cycling dan Jamaridin Novardianto yang berada di posisi kedua dan ketiga dalam adu sprint menjelang garis finish. Di hari ketiga, Tour de Banyuang Ijen mengambil start di Dusun Kakao, Kecamatan Lemor pada Rabu pagi. Dalam etapa 3 ini, pembalap Estonia Oscar Nisa dari Ferry Quick Panda Podium Mongolia juara etapa 3 Tour de Banyuang Ijen TDBI 2024 dengan catatan waktu 3 jam 48 menit 54 detik. Perjuangan ketiga pembalap tersebut cukup berat, mengingat selama lebih dari 120 km mereka tertinggal hingga jarak mencapai 3 menit. Jarak mereka dengan pembalap terdepan semakin mendekat saat memasuki rute tanjakan. Di saat rute turunan, mereka terus berada di rombongan terdepan hingga harus adu sprint di kilometer terakhir menjelang garis finish. Oscar mengaku kemenangan di etapa 3 TDI merupakan kemenangan pertama dalam event tour yang diakui induk balap sepeda dunia, Union Cycling State International League. Menurut Oscar, saat lolos di rute tanjakan, ia terus memacu kecepatan di rute turunan hingga masuk rombongan terdepan hingga menang adu sprint di kilometer terakhir. Setelah etapa terpanjang gelaran TDBI 2024 yang mencapai 175,3 km, membuat kelas men pembalap di semua jersey berubah. Jersey Ijen Sulfur yang menandakan pimpinan lomba yang, sejak etapa pertama digunakan Rian Kavana dari Kinan Cycling Team Jepang, direbut Muhammad Imam Arifin. Jilan jersey penanda pemilik poin terbanyak juga direbut oleh Las Martin dari Ferai Quick, Panda Podium, Mogolia. Dan reborn jersey penanda Raja Tanjakan, King of Mountain, beralih ke pembalap season racing Jepang, Masahiro Ishigami. TDBI 2024 masih mengisahkan satu etapa. Di hari terakhir, para pembalap akan menempuh rute terberat sepanjang, 167,5 km. Peserta akan start dari Bumarina Banyuangi, kemudian disuguhkan rute tanjakan di lereng Gunung Ijen hingga finish di kawasan Paltuding, dengan elevasi mencapai 1.698 meter di atas permukaan laut.